Tidak banyak yang tahu jika ada manfaat bawang putih untuk kecantikan. Meskipun bawang putih memiliki bau yang menyengat, bawang putih memiliki manfaat anti jamur, anti penuaan, anti inflamasi, dan dapat dengan sekejap menghaluskan kulit. Selain itu, satu siung bawang putih juga dapat meningkatkan aliran darah yang memberi kulit cahaya alami dan juga dikenal untuk meningkatkan kadar antioksiden kulit dan tubuh. Lantas, bagaimana caranya ya mams? Tonton videonya sampai habis yuk mams! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Melansir dari india.com Ada beberapa cara ampuh untuk menghilangkan jerawat membandel di wajah dengan bawang putih. Antara lain, mams dapat mencoba untuk rutin melakukan ini setiap 3 kali seminggu dengan cara mengambil 2-3 siung bawang putih dan hancurkan dengan baik. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh gandum, 2 tetes minyak pohon teh, sedikit madu, dan sendok teh jus lemon. Lalu, jangan lupa untuk mencampurkan semua bahan dengan baik dan oleskan ini pada area yang terkena. Setelah beberapa menit, kelupas kulit dengan lembut dengan pasta ini dan bilas dengan air hangat. Selain itu, mams bisa membuat jus yang terbuat dari bahan alami bawang putih dengan cara mengoleskan jus bawang putih dengan ditambah dengan air dingin ke area wajah tersebut dan diamkan atau biarkan selama 5 menit ya mams. Bukan hanya itu saja, mams juga dapat menghilangkan jerawat membandel dengan membuat masker wajah yang terbuat dari bawang putih dan tomat. Untuk membuat masker wajah ini, mams harus menyiapkan blender dan setengah buah tomat serta 4 buah bawang putih. Lalu, campurkan kedua bahan tersebut di dalam blender ya mams. Terakhir, jangan lupa mengoleskan kedua bahan alami tersebut ke seluruh wajah. Lalu, setelah 20 menit, bilas dengan air hangat dan memercikan air dingin ke wajah sebelum mengeringkan wajah. Nah, itu dia mams, cara ampuh menghilangkan jerawat membandel dengan menggunakan bawang putih. Selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton!